Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri dengan sisi positif yang memudahkan Anda dan sisi negatif yang membuat Anda semakin malas beraktifitas dan bergerak. Nah, Anda harus pintar-pintar memilih benda untuk rumah tangga Anda. Jika tidak, Anda akan terhipnotis dengan alat tersebut dan membuat Anda malas. Berikut 6 alat yang bisa membuat Anda malas. Alat bantu untuk makan adalah penemuan untuk Anda yang ingin beraktifitas dan tetap makan. Alat ini dikeluarkan oleh Burger King yang sebenarnya produk ini untuk merayakan ulang tahun Burger King ke-50. Alat ini bernama Hands-Free Whopper. Dengan alat ini, Anda tidak akan repot untuk melakukan multitasking. Anda dapat melakukan pekerjaan apa saja yang Anda inginkan sambil memakan burger kesukaan Anda. Untuk Anda yang sibuk dan banyak menghabiskan waktu di jalan atau di dalam mobil, alat ini membantu Anda untuk memanaskan makanan yang Anda beli, microwave portable. Memudahkan Anda untuk memanaskan makanan Anda. Jika Anda lapar, Anda cukup di mobil dan memanaskan makanan Anda. Dan siap untuk dihidangkan secara hangat dan lezat. Yang ini makin aneh dan harus memotongnya terlebih dahulu atau memutarnya dengan susah payah. Alat ini akan membantu Anda untuk memutar otomatis dan tergulung dengan rapi dan memudahkan penggunanya. Penemuan yang kreatif lagi adalah alat pasang kaos kaki. Bagi kalian yang malas dengan menggunakan kaos kaki dengan cara ditarik ke atas, barang ini cocok untuk Anda. Penemuan ini cocok untuk para penjahit atau yang menggunakan gunting. Alat ini memang mempermudah Anda, tetapi bisa membuat Anda malas. Dan Anda tidak perlu menggerakkan dua jari Anda saat menggunting. Cukup menekan tombol power, alat ini akan bekerja secara otomatis. Bentuk fisik atau perut six-pack sudah menjadi dambaan bagi setiap lelaki di dunia ini. Tetapi banyak diantaranya yang ingin mempunyai perut six-pack tetapi malas berolahraga. Nah, penemuan ini cocok untuk mereka. Alat ini membuat perut Anda berbentuk six-pack dalam hitungan detik. Memang tidak sesempurna jika Anda berolahraga. Jika Anda ingin six-pack, dengan sempurna lebih baik berolahraga. Terima kasih telah menonton!